Kertas terakhir, tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini penembakan 6 Laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Sihab Bagaimana pandangan Ustadz, apakah para Laskar termasuk syuhada Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video Pertama, man qatala mu'minan siapa yang membunuh orang beriman Muta'ami dan secara sengaja Fajaza'uhu jahannam Di akhirat, neraka jahannam lah tempatnya Di dunia ini hidup dia sementara Paling lama, 63 tahun Masuk kerja umur 25 Mati juga akhirnya Hanya untuk dapat gaji Hanya untuk dapat jabatan Di akhirat, rasakan kau lah neraka jahannam Yang tak percaya masuk neraka Yang percaya pun masuk neraka Silahkan tak percaya Masuk neraka juga kau Aku tak percaya neraka itu ada Tengok nanti Yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup Hai kau yang tak percaya api neraka Kau buatlah sesuka hatimu Isma syiqta Hidup sesuka hatimu Fa'inna kamayit Kau akan mati juga Itu poin yang pertama Yang kedua Meminta kepada Komnas HAM Supaya segera membentuk tim independen Untuk mengusut tuntas Supaya pembunuhan Dapat diungkap ke permukaan Siapa yang menembak dari jarak dekat Siapa yang menyiksa membakar Siapa yang mengotopsi Tanpa izin keluarga Kenapa perutnya dibelah Kenapa kuritnya biru-biru Kenapa dipukul Pakai senjata tumpul Kau juga akan punya anak Kau juga akan punya keturunan Bagaimana kalau anakmu Yang dikandung istrimu Enam bulan Sembilan bulan Sepuluh hari Dibesarkan dengan tetes air mata Enam orang itu bukan anak kucing Enam orang itu manusia Sebaya dengan anak-anak La yu'minu ahadukum Tak beriman Hatta yu'ibbali akhi Sampai kau sayang kepada saudaramu Tak beriman kamu Sampai ada rasa saudaramu Kalau engkau bisa merasakan sakit Berarti kau makhluk hidup Kalau kau bisa merasakan sakit Berarti kau makhluk hidup Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain Barulah kau disebut manusia Kalau sekedar sakit Anjing pun merasakan sakit Babi pun merasakan sakit Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain Barulah kau disebut manusia Tiga Supaya cerdas bermed sos Karena fitnah-fitnah ini luar biasa Fitnah-fitnah ini luar biasa Habib Rizik dicari-cari kesalahan Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya Adi carikan pasal keramaian Ustadz sahamat Bisa jadi Hati-hati Nampaknya kau tak lama lagi Saya ini paling pantang ditakut-takuti Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang itu Hati-hati Kalau sampai Ustadz sahamat itu berpihak Kami buka semua air-air Dan masuk ke air ke saya Oh berpihak saya langsung Saya tak kenal Pak Prabowo Itu tak tahu saya Tapi kalau sakin di ancam Di ancam mereka Di foto mereka rumah saya Dari atas atap itu pakai drone Sampai semua surat-surat motor Saya tahu di SDM, KB, PKB-nya Mau dipegang mereka Kalau berpihak kau nanti Kami buka kali ini Tak takut saya Saya menang Bilkada itu tak ada urusan sama saya Menang kalah Saya menang melawan Tak takut saya Paling pantang saya ditakut-takut Belum kenalkan sama-sama Sudah? Jelas? Al-Fatiha Nanti 20-30 tahun akan datang Yang mengawasi saya itu Akan bercerita ke cucu mereka Waktu itu mereka sudah tua Di ruang Aishim Mereka akan cerita ke cucu mereka Cucu-cucuku Dulu di Pekanbaru Ada seorang ustaz namanya Abdul Somad Kami kasih dia duit Tak diterimanya Kami kasih dia mobil Tak diterimanya Kami takut-takuti dia Kami cari-cari Surat nikahnya di kantor kuah Kami cari-cari Atap rumahnya Kami foto Pakai drone Tak takut juga dia Ceritakannya Kucu-cucunya 30 tahun akan datang Ada rupanya manusia Macam itu Bukan di buku Bukan di kertas Nyata orangnya Pernah jumpa kami Nangis dia cerita ke cucu-cucunya Itu yang mau saya sampaikan Lewat perbuatan saya Lewat tindak tanduk saya Banyak jamaah Yang takut Yang maaf mau saya ini Tenang-tenang saja Kami tak mau ustaz dicacimaki ustaz Kami sedih melihat ustaz dibuli ustaz Faham saya Mengerti saya Sudah mudahan kita dilindungi Allah Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih